Iya, lihat tuh grafiknya Awalnya gue cuma naik sehari 0, 1, 2 Lihat Ini di awal Agustus Awal Agustus tuh gue setiap hari cuma naik Kurang dari 10 follower Tiba-tiba sehari naik beratusan tuh Lihat ratusan, ratusan, ribuan, ribuan Sekarang sehari naiknya ribuan Video viewsnya tuh Last 28 days, 2 juta lebih Terima kasih kok Kenneth Udah sampai iPhone 11-nya Guys, gue mau kasih tau nih Kalau gue ada giveaway HD-nya gue Dan menarik Yang pertama adalah iPhone 11 Pro Max Dan yang kedua adalah uang tunai 10 juta rupiah Nah, cara untuk dapetnya gimana nih? Mudah Hanya 2 langkah simple Langkah pertama adalah Like, subscribe, klik lonceng Dan komen username Instagram kalian Kalau sudah Jangan lupa untuk follow Instagram At KenWilBoy juga Karena pengumumannya akan diumumkan Di Instagram at KenWilBoy Oke, jadi segitu aja Dan silahkan Tonton videonya Enjoy Guys Sebelum video dimulai Gue mau nanya nih Kalian mau gak Mendapatkan income 9 juta plus per bulan? Nah, kabar baiknya Gue sedang membuka peluang Untuk menjadi marketing agent Di perusahaan Giveawayagency.com Perusahaan gue sendiri Udah banyak yang join Udah banyak yang berhasil Dan terbukti mendapatkan 9 juta plus per bulan Kalau kalian mau langsung aja Klik link di bawah Pelajari lebih lanjut Oke Slot sangat terbatas Ingat Dan sekarang Mari kita mulai videonya Enjoy Nih guys Nih guys, jadi gue tadi lagi iseng Ketempat Pillow Cafe yang nanti bakal baru ya Ini yang lagi itu Pillow Park Iya, iya Pillow apa sih? Pillow Park Cafe Iya, iya di Bandung Gue tadi kesini Bareng Cici gue Terus ada Bokap gue Lagi biasanya di Bali Tapi sekarang lagi di Bandung Jadi barengan Jadi ini tuh cabang yang Lagi tuh pernah masuk Di vlog gue dulu Pernah Pillow Cafe Ini Ingat gak sama Cici ini nih Yang punya Pillow Cafe Bandung Iya Mantap Semoga sukses Satu Iya Jadi tempatnya Cukup luas sih Besarnya disini Mantap Sekarang sih belum opening Cuman ya Gue diajak dateng kesini Yaudah gue dateng kesini Jadi Yang hebat tuh Cici ini tuh Jago marketing digital Nanti pas Belajar sama kuah Nanti belajar Saya juga sama-sama belajar Cici ini hebat nih Nanti launching juga Saya ada feeling bisa langsung rame ya Iya Soal Cici ini dulunya Pebisnis online Kan tadinya jual kuenya online Jadi udah biasa Masih sekarang juga online Masih Pillow cake itu pillow cake Hebat Hebat Jadi pas launching aja Langsung udah tahu Pentingnya Undang media Banyak Banyak orang yang Restoran-restoran Apalagi yang tua-tua Pada gak misirin Media Apa sih media Justru yang diundang pertama tuh Media sama Influencer Blogger Yang gitu-gitu Orang-orang itu yang diundang Walaupun kadang mahal Tapi itu harus Gitu Mantap Mantap Ya sama lah Pola pikirnya Kayak gue juga Selalu marketing first Kalau kita gak bisa marketing Ya Mau apa yang dijual Tempat bagus-bagus Kalau gak bisa marketing Sama aja Tapi ini tempatnya bagus Gue kasih tau Keren Nih tadi Namanya cicinya siapa nih Tadi belum perkenalan Ciyoyong Ciyoyong Pernah ada tuh lagi Itu di interview ya Di salah satu interview Hebat banget Ciyoyong ini keren Ini keren Ini masih tes food Sebenernya masih belum Belum ada Ini spesial buat Kenneth William Spesial diundang Buat Ken Will Boy Apaan Iya Adi tadi bagus Pake Vokero Tapi gue gak sempet Tadi koesit Telat dia Ini nih Harusnya di menu Di menu ya Ini harusnya begini Nih Tuh harusnya gitu Tapi ya udah Sekarang udah mateng Finalnya gini Matengnya Mantap lah Masak-masak sendiri Gaknya terjangkau Gitu Doang Gila guys Tadi pagi TikTok gue Ada video yang viral banget Viewersnya 475 ribu Gila guys Followers gue Naik Sekitar Berapa ya 8000 followers Tadi pagi Sekarang jam Sekarang jam 1 siang Jam 13 Tadi pagi Jam 8 pagi Ada postingannya viral banget Nih liat Yang postingan ini Ini yang di tengah Itu keliatan gak ya Itu 475 K 475 ribu Viewers Followers gue dari 35 ribu Loncat ke 43 ribu Wow Gila banget di TikTok Gila Algoritma TikTok tuh Gila Kalau lagi viral Viralnya gak ketolong Kayak viral banget Wow Mantap Postingannya bisa viral Soalnya Emang lucu gitu ya Gue bikin postingan Dimana gue kayak lagi nyombong Padahal akhirnya bukan nyombong Gue bilang HP gue dibilang 1 juta Nah padahal gue akhirnya kasih liat 1 juta itu bisa dapet 2 HP Padahal bukan HP ini HP ini mah 7 juta Tapi gue kasih liat Xiaomi yang lain Ini kan Xiaomi Gue kasih liat Di Di internet Xiaomi yang lain Xiaomi yang 500 ribuan Terus gue bilang Oh 1 juta bisa dapet 2 HP Xiaomi kayak gue Iya gue anggap Semua Xiaomi sama aja lah ya Soalnya Xiaomi banyak dianggap Orang murah Akhirnya gue bikin lah Video lucu-lucuannya Parodi Meme gitu ya Ternyata viral Mantap deh Ini videonya gue langsung Kasih liat disini Yang gila ya Nih Viral Lutup namanya disini Gue Sumpah udah gak tau Mau ngomong apa lagi Gue kesel Masa handphone gue Dibilang handphone 1 jutaan nih Dibilang handphone 1 jutaan guys Aduh Lu sebelum komentar Lu liat dulu dong Siapa Masa Kenneth William nih Seorang pengusaha Dibilang pake handphone 1 jutaan guys Hah Lu liat dulu dong Sebelum komen Siapa yang lu komentar Lu punya otak Dipake gak sih Jangan asal komentar Liat dulu level orangnya Sebelum lu komentar 1 juta dapet apa Dapet apa Emang kebeli nih HP 1 juta Hah Hah Nih Liat ya Xiaomi Nih Xiaomi 1 juta dapet 2 guys Mantap Udah lah Daripada lu pusing-pusing masalah gue Mendingan lu ikutan giveaway iPhone Syaratnya cuman like, komen, dan follow Dan biar lu gak pake HP 1 jutaan Ayo nih bikin bisnis online sendiri Tanpa modal Klik-klik di bio Ini memang lucu kan videonya Mantap Terus gue di akhirnya juga ada call to action Buat ke website gue lagi Untuk itu join program bisnis gue Program marketing agent Jadi langsung Websitenya juga trafficnya naik Dan lain-lain Pokoknya mantap lah Ini guys Sekarang udah malem Tengah malem Tadi gue main Dota cukup lama hari ini ya Sama temen gue Gue udah lama banget nih Gak main game Gue jarang Tapi sekali main game Tadi kayak hari ini Main gamenya cukup lama Lumayan Beberapa jam Soalnya temen gue Ngajak temen lama gue Jadi berlima tuh ya Full party Tapi udahnya Biasa gue Kalo abis main game Apalagi Durasi yang cukup lama Langsung gue kayak Ngerasa menyesal gitu ya Abis waktu gue Langsung udahnya bikin Konten TikTok nih Buat dimasukin ke draft Nanti besok di uploadin Kayak nebus gitu Nebus Tadi udah ngabisin waktu Langsung udahnya kerja Gak tau gue selalu gitu sih Ya ini curhat aja ya Vlog Gak tau Kalo lu gitu gak Gue suka gitu loh Abis main game lama Terus merasa bersalah Kayak aduh Abis waktu Langsung udahnya Wah kerja Kerjanya full Mantap Sekarang udah jam 6 nih 6 sore Dari pagi Seharian bikin video TikTok Terusnya gila Nih liat Udah siapin Ditaruh di draft Rada banyak tuh 6 Supaya nanti Bisa terus-terusan Gue sehari minimal Harus upload 3 di TikTok Gila Mantap Yo guys Kembali lagi bersama gue Kenon William Bagaimana kabar lu semua Para mantapers Oke Jadinya gue pikir-pikir Oke deh Gue mau bikin seri baru Yang namanya Share video Road to 100k Road ke 100 ribu followers TikTok Ya kenapa? Karena gue sekarang lagi Mau Book Gue lagi suka banget Bikin content TikTok ya Gue mau Dokumentasi perjalanan gue Nah kenapa gue baru bikin ini sekarang? Soalnya gue baru kepikirin sekarang Tadi lagi di mobil Jalan-jalan Lagi di tengah mal Malem-malem naik mobil Sendirian Terus gue kepikiran Tadi Ini kan malem-malem Sekarang jam 9 Ya jam 9 Lihat disini Gue kepikiran Wah Ini bagus ya Kalau didokumentasiin Buat lu semua belajar ya Cara grow Akun di social media itu gimana? Nah Cara grow akun Sebenernya di TikTok Di IG Di Youtube Itu ada kemiripan Tapi sekarang kebetulan Gue lagi fokusnya di TikTok Karena TikTok kan platformnya Relatif baru Nah gue mau dokumentasiin Dan growthnya juga Gue di TikTok lumayan cepat Nih hari ini juga naik 2000 followers Tadi pagi Sekitar 45k Sekarang udah 47k Kenapa? Karena gue hari ini post 4 video Dan ada satu yang cukup viral lah Buat di akun gue cukup viral ya Jadi Kita bisa lihat Ini viewersnya pada Ada yang 2000an Ada yang 4000an Ada yang 5000an Eh ada yang 7000an Tuh lihat Hari ini post Tuh ada yang 5000an Dan yang 2000an Dan yang 7000an Terus tiba-tiba ada yang 31.000 Nah itu cukup viral Buat di akun gue 31.000 ya Jadi gue gitu Targetnya tuh Gue minimal sehari post 3 Gue mau Setidaknya ada 1 lah Yang viral Dan ya So far so good sih Sebenernya ini jadi Episode pertama Dari road to 100k TikTok Road dari 0 Sampai 100k TikTok Jadi gue itu pertama Aktif TikTok Itu sekitar bulan Akhir Agustus lah ya Bulan Agustus 2020 Dan sekarang Di pertengahan September Sekarang tanggal 13 September nih Lihat 13 September Followers TikTok gue Udah ada di angka 47.000 Padahal Di pertengahan Agustus Gue baru mulai Itu followersnya dari 0 Mantap Oke Jadi hari ini Gue post 4 tuh Videonya yang ini Yang fokusnya 4 video terakhir Draft gak termasuk ya Jadi 1 2 3 Sampai ini nih Charjuan lebih mahal Tapi lebih laku Nah gue Hari ini tuh Ngerekam Posting 4 itu Dan yang paling viral Ada yang terakhir Satu teknik yang bisa Menghasilkan miliaran Jadi kita tonton aja ya Bareng-bareng Itu videonya kayak gimana ya Sebenernya ini Ada satu teknik Yang sangat powerful Bisa kalian gunakan Untuk jualan Supaya laku keras Teknik ini Digunakan oleh semua Perusahaan besar Untuk mencapai Omset ratusan juta per hari Bahkan miliaran per hari Yes Ini benar Bukan cuma nombong doang Teknik ini juga Gue gunakan untuk menjual Dari produk yang murah Sampai produk yang mahal Baik produk fisik Produk digital Atau jasa Semuanya bisa Meskipun teknik ini Sangat powerful Tapi banyak yang Gak menggunakannya Gak tau kenapa ya Mungkin mereka Gak ngerti Atau gak bisa Praktiknya Sayang sekali ya Padahal banyak hidup orang Bisa berubah Kalau paham Teknik ini Hidup gue juga berubah Ketika mempelajari Dan mendalami Sebuah teknik ini Nama teknik ini adalah Penasaran Nah lo dari tadi Penasaran kan Makanya nonton Sampai sekarang Dan gue ada giveaway iPhone Share Nanti cuman like Comment dan follow Kalau lo mau membangun Bisnis online sendiri Tanpa modal Silahkan langsung Klik link video Ada satu teknik Jadi mantep ya videonya Nah Jadi memang di tiktok itu Yang salah satu yang paling penting adalah Orang menonton sampai akhir Nah gue bikin orang penasaran sampai akhir Ternyata kata kuncinya adalah penasaran Ya jadi Menarik Gue dapet idenya itu dari Kang Dewa Eka Prayoga Kan Dia salah satu orang yang Berpengaruh lah ya Cukup berpengaruh di Dunia bisnis Dunia Dia salah satu influencer bisnis Paling terkenal lah ya Makanya gue juga suka cari-cari ide dari dia Ya pokoknya Kang Dewa ada Apalagi itu Gue ngeliat di FYP Ada Video dia itu Gak tau video yang kapan Pokoknya gue nemuin di FYP FYP tuh kayak explore-nya ini Di ini For You Page Di For You Page nemuin videonya Kang Dewa Terus gue liat menarik ya Sama gue Terus dicoba Untuk dibikin versi gue Nah ATM Amati tiru modifikasi Untuk jadi versi gue Gimana? Menarik kan? Makanya viral Iya Ya tapi untung-untungan Kadang-kadang kita juga udah Berusaha Pengen viral videonya Tapi Gak bisa setiap posting viral lah ya Ya yang penting kita konsisten Gue kan konsisten Sehari minimal 3 Kalau konsisten Pasti nanti ada aja yang viral Gitu Apalagi kita Videonya udah konsisten uploadnya Kita juga bukan hanya konsisten Tapi kita Kualitasnya tetep dijaga Bukan berarti sering upload Kualitasnya turun Gak Harus kualitasnya maksimal Kuantitasnya juga maksimal Nah seperti itu Nah gue hampir setiap bikin TikTok Gue pasti bikin scriptnya dulu Kenapa? Supaya Ngomongnya Lancar ya Jadi gak Informasi yang di dalam videonya Itu gak asal Tapi terstruktur Nah makanya gue selalu Bikin scriptnya dulu nih Lihat ya Gue kasih lihat Salah satu script TikToknya gue Nah sebelum bikin video Gue pasti bikin-bikin script Kayak gini dulu nih Scriptnya ini jauh lebih penek Dibanding script kayak buat YouTube Kalau buat YouTube itu Seperti ini lebih panjang kan Ini juga belum lengkap scriptnya Kalau buat TikTok itu tuh Cuma gini lebih penek Tapi gue seringnya bikin Ya Ada lah beberapa video TikTok Yang spontan Tapi Sebagian besar Gue pake script sih Yang udah sampe TikTok 60 TikTok 61 Oh ini juga sama 61 Iya Seperti itu guys Nah kemudian gue juga Suka bikin video TikTok Video-video yang Kadang-kadang ngebales komen Terutama hate komen tuh Hate komen pada bagus-bagus Tuh guys Tapi kadang-kadang Bukan cuma hate komen Kalau ada komen-komen yang Orang unik-unik Aneh-aneh gitu Kadang-kadang sama gue Suka di Reply juga Tapi reply-nya pake video Kayak ini nih Contohnya Tapi ini performanya kurang bagus Biasanya lebih bagus Kalau gue ngegas terutama ya Gak tau kenapa Warga TikTok suka ya Dengan gue ngegas Kalau gue ngegas tuh Nontonnya sampe akhir Jadi Ini salah satu komen Yang gue Bales nih ya Kita tonton aja bareng-bareng ya Ini nih yang gue khawatir Di TikTok itu Banyak banget Video tentang saham-saham Sampai Sebagian dari lo Mungkin berpikir Satu-satunya jalan Untuk menghasilkan uang Dari internet itu Dengan main saham Padahal cari duit Dari internet itu Bukan hanya lewat saham Forex Atau instrument investasi lainnya Ya kalau lo punya duit Ya bagus lah Lo pake instrument investasi Seperti itu Supaya dapetin return Di atas bunga deposito Atau di atas bunga tabungan Kalau cuma ditaruh di bank Tapi buat para pemula Yang baru mulai Ini mau membangun aset Itu sulit Untuk jadi kaya Karena butuh modal yang besar Returnnya berapa sih 20% aja udah besar banget Berbeda dengan jualan Dimana lo duitnya dari nol Bisa jadi 100 juta Dalam setahun pertama Itu pun sangat memungkinkan Maka gue selalu menekankan Kalau lo mau kaya dari internet Ya lo harus bisnis Atau jualan online Dan gue lagi ada giveaway ini Share Cuman like, komen, dan follow Dan buat lo yang mau mulai Bisnis online tanpa modal Langsung klik link di bio Produknya dikasih Trainingnya juga dikasih Ini nih yang gue Nah itu ya Tapi ini videonya kurang viral sih Yang ini Harus gue nya ngegas Nih ada Gue liat ya Gue cari-cari Ada yang dulu Ngegas Terus kemarin juga Sempat ada yang viral banget nih Di gue Ini sekarang udah 694k Guys Ini yang sumpah Gue ini yang di kiri Kiri bawah Sumpah Gue kesel HP gue dibilang 1 jutaan Ini viral banget Kemarin di tiktok gue Lihat viewersnya Udah sampai hampir 700 ribu Padahal followers gue Cuman kurang dari 50 ribu Viral banget ini Kenapa? Soalnya storynya memang ada plot twist Kita tonton aja dulu ya Guys Gue Sumpah Udah gak tau Mau ngomong apa lagi Gue kesel Masa handphone gue Dibilang handphone 1 jutaan nih Dibilang handphone 1 jutaan guys Aduh Lo sebelum komentar Lo liat dulu dong Siapa Masa Kenneth William nih Seorang pengusaha Dibilang pake handphone 1 jutaan guys Hah? Lo liat dulu dong Sebelum komen Siapa yang lo komentar Lo punya otak Dipake gak sih? Jangan asal komentar Liat dulu level orangnya Sebelum lo komentar 1 juta dapet apa? Dapet apa? Emang kebeli nih HP 1 juta? Hah? Nih Liat ya Xiaomi Nih Xiaomi 1 juta dapet 2 guys Mantap Plot twist Plot twist Plot twist Di promosi 80% nya kita sharing Kenapa? Karena dengan begitu Orang akan tertarik Orang akan nonton videonya Kalau lo Satu video isinya jualan Isinya Penawaran Sales pitch Ya siapa yang mau nonton Emang lo mau nonton Iklan Iklan supaya Lo mau nonton video yang isinya cuma iklan Ya enggak kan? Harus memberikan manfaat Nah makanya 80% harus sharing 20% Selling Atau ada penawaran sesuatu Gitu guys Itu rumus yang selalu gue terapkan Dimanapun Di Youtube Di TikTok Di IG Semuanya seperti itu Oke Nih Jadi gue itu baru aktif di TikTok Satu bulan Dan Kalau kita lihat ya Ini kan di episode pertama Jadi gue bakal kasih lihat Growth pertumbuhan followers gue Hari ini gue naik Sekitar 2.000 sampai 3.000 followers Kemarin naik 9.000 Kemarin naik banyak sih Cukup banyak Ini gue lihat ya Di setting Business Analytics Mana nih Analytics Kita lihat aja ya Bareng-bareng 28 hari 28 Kalau disini tulisannya Kemarin naik 4.000 Tapi ini enggak naiknya Lebih banyak dah Bukan 4.000 Disini Kemarin naiknya 9.000 Dari 30.000-an Selangsung jadi 45.000 Dari 36.000-an Ke 45.000-an Gila banget Pokoknya lihat Grafiknya gue ini Enggak tahu Kenapa putus disini Tapi Iya Lihat tuh Grafiknya Awalnya gue cuma naik Sehari 0,1,2 Lihat Ini di awal Agustus Awal Agustus Gue setiap hari Cuma naik Kurang dari 10 follow Tiba-tiba Sehari naik Beratusan Tuh Lihat Beratusan Beratusan Beribuan Beribuan Sekarang sehari Naiknya Beribuan Video viewsnya tuh Last 28 days 2 juta lebih Kemarin Oh Ini grafiknya Enggak sampai yang kemarin Sekarang kan tanggal Sekarang ini tanggal 13 Ini grafiknya Cuma sampai tanggal 11 Yang enggak Nampilin yang kemarin Soalnya kemarin Itu naik Colorsnya jauh lebih banyak Ini disini Maksimumnya Cuma sampai 36.000 Padahal sekarang Udah 47.000 Iya Karena kemarin Naiknya 9.000 Tapi lihat ya Tuh Akun gue tuh gini Awal-awal Memang kering Makanya kalau lo bikin konten juga Lo masih awal-awal Lo jangan terlalu berharap Bakal langsung Gede Langsung booming Itu enggak bisa Yang penting lo konsisten dulu Itu lihat Profile visit view juga Lumayan banyak Ini enggak ada apa-apa sih Jadi lihat Gue dalam sebulan aja Postingnya segini banyak guys Ini dalam sebulan Ini post yang pertama gue Terus Terrrr Banyak banget kan Nah segitu Gue keluarin Seluruh tenaga gue Hampir semua tenaga gue Untuk Supaya akunnya bisa naik Dan baru ada hasil Jadi apa-apa Kalau kita cuman iseng Cuman Ah coba-coba aja Cuman iseng-iseng Cuman main-main Nggak akan berhasil Kalau mau berhasil Itu kita harus benar Serius Nggak bisa Main-main doang Hasilnya juga main-main guys Kalau serius Baru hasilnya serius Nah seperti itu Mantap Oke Nanti gue di episode-episode Road to 100k TikTok Selanjutnya Gue bakal Kasih update terus ya Nanti coba ya Setiap gue Sebelum bikin konten Sama gue Sebelum gue bikin konten TikTok Gue rekam dulu ya Kenapa gue bikin konten itu Supaya lo tau Pemahaman dibalik gue Gue dapet ide kontennya Dari mana Kenapa gue bikin konten itu Dan kemudian Hasilnya gimana Gue bakal update terus ya Di video-video Road to 100k Selanjutnya TikTok Ya Road to 100k TikTok selanjutnya Nanti kalau udah 100k Berarti episode-nya close Ganti Road to 1 million Nah gitu ya Coba Gimana guys Menarik nggak Soalnya gue liat Di Youtube tuh bosen ya Kalau gue cuman sharing tips 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 Segala macam tips Sudah gue sharing Masa diulang-ulang Ya nggak lah Gue bikin ini aja lah ya Perjalanan Perjalanan hidup Perjalanan sosial media Atau perjalanan bisnis Gue bikin aja Juga biar Biar mantap ya Sambil gue dokumentasi Ini kan jadi tambah semangat Gue juga Bikin TikToknya Sebenernya gue bisa bikin Video dokumentasi Bukan cuman TikTok Cuman Mungkin yang banyak lo tertarik TikTok Gue bisa juga dokumentasi Sekarang gue lagi mau launching Kaos Brand gue sendiri Gue bisa tuh Road to omset Berapa juta Atau berapa puluh juta Atau berapa ratus juta Bisa aja gue dokumentasi Perjalanan Kaos gue Cuman Gue pilih TikTok aja ya Karena Dari lo Lo semua Yang memasuk Akal ya Yang mungkin Yang bisa lo langsung Lakukan Itu adalah Perjalanan gue TikTok Sekarang Sebenernya Dalam hidup gue Gue nggak pernah Cuman ngerjain Jarang banget Cuman misalnya Oh sekarang cuman fokus Project gue Mau naikin TikTok Gue nggak Gue biasanya sekaligus Sambil mau naikin TikTok Sambil mau naikin YouTube Sambil mau naikin IG Sambil gue mau launching Kaos gue sendiri Sambil gue juga mau naikin Omset bisnis gue Yang sekarang produk digital Bisnis training Semua sekaligus Tapi gue pilih nih Yang mana Yang mau gue dokumentasiin Dan gue decide Kayaknya Road to 100k TikTok gue Paling menarik Bukan paling menarik juga Tapi Bukan hanya Paling menarik Tapi itu juga Menurut gue Paling lo bisa Langsung lakukan Karena Menurut gue Siapapun Itu kan bisa Langsung berkarya Di TikTok Kalau mau Jadi ya Oke gue dokumentasiin aja Karena memang Perjalanannya asik banget Dan gue pikir Ini sangat worth it Untuk didokumentasikan Mantap Dan buat kalian Yang mau juga Ya silahkan aja Ikutin perjalanan gue Semua ya Nanti di video-video selanjutnya juga Gue yakin Lo bakal dapet banyak Sekali ilmu-ilmu Oke jadi segini aja Episode untuk hari ini Jangan lupa Kalian kalau suka Like, subscribe, klik lonceng Karena itu sangat Membantu gue Dan video ini juga Nanti bisa Menyebar ke lebih banyak orang Dan bermanfaat Untuk lebih banyak orang Jadi itu sebenernya beramal Dan Kalau kalian suka Atau Lo mau request Next video apa Atau mau nanya sesuatu Comment aja di bawah Gue pasti baca Dan Yes Jangan lupa join giveaway-nya gue juga Karena itu Ya lumayan lah Iseng-iseng beradi ya Cuman like, subscribe, klik lonceng Jadi thank you for watching Dan salam Mantap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax